Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Orang Nesimah Cinta Bawa acara berkes Orang Malam hari ini Sabtu Sabtu Dan pada malam hari ini Saya sedang ditemani dengan Alasumber kita yaitu Pak Adi Asar Biasa dipanggil dengan Lala Dan Mungkin untuk mempersingkat waktu Kita persilahkan alasumber kita Untuk menjelaskan Denda tadi Nah Sebelumnya selamat malam Dan selamat bergabung Di acara podcast horor ini Yang dipimpin oleh Host terbaik Di daerah TACIPI Sepanjang masa Ronald Simanjung Ya Kebetulan saya diundang oleh Beliau Untuk menceritakan Kejadian horor Karena saya alami Mungkin Ada beberapa kejadian horor Khususnya Di kehidupan Di hari-hari Di lingkungan sekolah Maupun di lingkungan pekerja Ya Terlebih dahulu Saya perlukan Nama saya Marikaskar Yang lebih dikenal dengan Sebutan Imara Saya lahir di Boneh Dan sekarang Masih berumur 19 tahun Kurang lebih Lebihnya 5 tahun Ya 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 Luar biasa Itu 5 tahun Ya Ya Dan sekarang Bekerja di Si Merah Yang tetangganya Si Bir Yang lebih dikenal dengan Semutan Ya Saya akan bertanya Kepada Saudara Lala Ini Dimana Anda pernah Mengalami Kejadian-kejadian Yang tak Tergugat Atau Gangguan-gangguan Maluta Kasat mata Dimana ya Di mana ya Anda pernah mengalami Hal tersebut Untuk gangguannya Saya ada beberapa Tapi yang paling sering Itu rata-rata di sekolah Di sekolah ya Ya Mata-rata memang Netizen itu Merasakan Gangguan-gangguan Itu rata-rata Semuanya di Di Apalagi itu Pada hari Senin Hari Senin Yang tujuh gangguannya Sangat keras Khususnya Satu pacaran Oh pasti Itu khusus Pernahas Bukan Bucara pada Itu gangguan Bagi semua siswa Saya tampung Ini 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 Bukan 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 Kegiatan Yang Horor Untuk Siswa Bukan Memang Bucara Bandera Itu adalah Horor Bagi Siswa Yang Bukan Disiplin Sik I Ini Sangat Horor Iya Tapi Ini gangguan Tidak 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 Karena kalau hari Kamis itu beda kan setannya. Kalau hari Jumat beda, Sabtu beda, Minggu beda. Iya, iya. Iya, iya. Karena kalau hari Jumat, rata-rata setannya jomblo yang kan dimana. Ya kan, kalau jomblo? Karena minggu yang jomblo juga. Iya, iya. Setan seriwati itu ada yang jomblo, ada yang... Iya. Kalau rata setan sekarang juga pilih-pilih yang terhasil. Iya, iya. Karena nggak mungkin itu setan mau masuk ke orang, orang ini juga setan. Oh, iya, 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 iya. Nah, iya juga setan. Saya juga kerja di satu tempat. Juga kerja di sekolah, ya. Saya itu bekerja yang selinggu malam. Dalam waktu yang... Apa namanya? Lima tahun ke belakang, kita itu melirik ada kejadian mistiskan. Pada saat itu, saya sedang mengganti salah satu guru untuk mengajar. Pada saat itu, bolehlah kita cari-percari ke segitu. Ini pun juga kejadian pagi. Itu kurang lebih, eh, hampir 20 orang siswi itu dalam kondisi gerasuka. Tapi pada saat saya mendekat, siswi itu lebih takut ke saya daripada si manduk tersungguh. Jadi yang saya pertanyakan dalam diri saya, yang lebih setan siapa? Yang masuk atau yang datang ke hal itu? Pak ayah yang datang, kayak saat itu, dia melirik muka saya itu langsung ketakutan. Orang yang disuruh peneliti ketakutan sama-sama. Ya, saya percaya, kan? Mana yang lebih seram? Yang masuk atau yang disuruh peneliti ketakutan sama-sama. Tapi kalau ada yang dijawab, saya harus cintang saja. Ya, kita kembali ke Anda. Waktu ini. Orang yang merasakan kejadian tersebut. Kalau untuk lebih tepatnya, sih, ada beberapa orang. Sebenarnya itu hari juga kegiatannya berlangsung sampai dulu. Situ rata-rata dari si Jancik yang lain. Ya, memang dalam kondisi capek. Kemungkinan itu yang dari faktor penyebabnya juga si Jancik. Bisa terjadi keraskan masak. Nah, jika si Jancik yang lain, si Jancik. Ya. Yang saya pertanyakan, Bagaimana cara Anda menangani kejadian bisnis tersebut? Kalau untuk menanganinya, sih, yang pertama saya ajak bicara dulu. Saya tanya, ini saya tanya. Memang maunya apa? Sempat mau es kelapa, diobis buit. Kan lebih gampang dibawakan. Sempat tahu-tahu dia minta nasi kuning tengah malam kan. Biasanya sih minta suku-menggadang. Susah, suku-menggadang dibuatnya tidak ada. Tidak ada, ya. Kalau di sini sih ada, tapi ternyata siang-menggadang. Bagaimana? Bagaimana paham? Ya. Untuk itu hari, pas jajak bicara, saya tanya juga enjoy. Minta ini cuma kopi. Bisturit. Bukannya juga suka memimpin, minum barang, jara-mama, suntik. Bagi, sediannya. Biasa. Tidak nyerangkan, saya tanya datang, minta jendang, boleh minta jendang, boleh minta jendang. Seperti... Yang saya pertanyaakan di sini, Kenapa bisa setan itu berkeliaran dan berganggu siswa yang... Biasanya kejadian tersebut itu pada saat perjemahan sih. Perjemahan, pojusami, atau yang lain-lain itu. Tapi rata-rata sih, pada saat kita melaksanakan perjemahan itu... Rata-rata... Pasti ada gangguan-gangguan. Biasanya sih faktornya yang saya ketahui itu... Dari kecapain juga, atau dari anak-anaknya emang kayak pikirannya kosong. Dia tiba-tiba bengong, atau mikirin apa, bikin-bikirin... Dari cerita ini juga kurang kerjaan, ya? Itu... Itu anak-anak yang juga suka, kadang-kadang melamun, datang pikirin tugas, pikirin maikannya, pikirin datang-tangannya, jadi... Saya tanya juga kamu. Kenapa masukin pikirannya... Kenapa tidak masukin pikiran orang-orang yang... Pikirannya lagi berantakan, pegangin itu. Iya, iya. Suatu yang itu, bukuh. Supaya tanya lagi berbunan. Mau kita. Mau kita. Tapi saya tadi juga tidak bisa dijadikan. Ya, dikongsi. Rata-rata juga yang dijadikan bicara, kira-kira-kira itu yang saya tanya bilang, saya perempuan. Saya tanya masukin laki-laki. Maksudnya saya tanya yung-indo. Kenapa saya pilih laki-laki kepada perempuan? Iya, iya. Ya, tapi saya belum pernah dapat. Cowok terhasilkan. Iya, iya. Rata-rata cowok juga. Iya, iya. Pertanyaan baru. Iya, iya. Sudah, pernah. Kesempatan laki-laki. Laki-laki kecerupan dipertanyakan, yang masuk setan atau dia yang dari setannya duluan? Iya. Atau dia yang masuk di setan. Iya. Jadi saudara pendengar, kita sudah mendengarkan cerita horror yang tidak jelas. Karena kita tidak tahu sih pembicaraan kita kemana, tapi ada sedikit horor-horornya. Namun lebih horor sih orang-orang yang selalu tebar muka. Aku pesan-pesan moralnya. Iya. Tampan tak menentukan, tapi otak yang menentukan. Kalau persolang, bagaimana caranya menghadapi kalau ada yang seperti itu? Kalau ada yang keserupan, gampang. Yang pertama, sediakan air. Iya. Terus? Yang kedua? Yang kedua, tiram. Yang ketiga? Yang ketiga, seantar pulang. Iya. Yang sudah basah. Dan dibagi supaya tidak sakit. Babila itu beda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.